Intro Berduka, Lita Master Cave kenang kalimat terakhir suami sebelum meninggal Singkat tapi luar biasa Lita Master Cave kenang kata-kata terakhir yang diungkapkan mendiang suaminya Meski singkat, kata-kata tersebut menggambarkan hal luar biasa Seperti apa, suasana duka masih dirasakan mantan finalis Master Cave Indonesia Yulita Intan Sari atau Akrab Disapa Mamalita Sang suami, Ananda Rizky Pratama meninggal dunia pada Jumat 27 November 2020 lalu Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, Banjar, Kalimantan Selatan tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit Dalam unggahannya di Instagram pada Sabtu, tanggal 28 November 2020 Mamalita tampak mengenang sosok sang suami yang begitu dicintainya Ia memposting foto sang suami saat mengenakan busana muslim dan peci Sayang, terima kasih untuk semua hal baik yang Aigo tinggalkan untuk Elta dan anak-anak Sayang, banyak cinta dan doa yang mengalir untuk Aigo Elta yakin di sana Aigo pun tersenyum melihat ini Ungkap Mamalita Ibu tiga anak itu pun berjanji akan menjalankan amanah yang ditinggalkan suaminya Diberitakan sebelumnya, suami Mamalita meninggal dunia pada Jumat 27 November 2020 Almarhum juga dikenal sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, Banjar, Kalimantan Selatan Dilansir tribunstyle.com dari tribunbanjarbaru.com Ananda Rizky Pratama diinformasikan sakit selama satu minggu ini Hal ini juga dibenarkan oleh HIPMI Perguruan Tinggi, PT. Banjar, Murabi Almarhum meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak Anak bungsunya yang berjenis kelamin perempuan diketahui lahir pada tanggal 26 Januari 2020 lalu Berduka, Lita Master Kevkenang Kalimat terakhir suami sebelum meninggal Singkat tapi luar biasa Lita Master Kevkenang kata-kata terakhir yang diungkapkan Dan mendiam suaminya Meski singkat, kata-kata tersebut menggambarkan hal luar biasa Seperti apa, suasana duka masih dirasakan mantan finalis Master Kev Indonesia Yulita Intan Sari atau Akrabisapa Mamalita Sang suami Ananda Rizky Pratama meninggal dunia pada Jumat 27 November 2020 lalu Terima kasih telah menonton!